Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai aplikasi Shopee Informasi buruk ya bagi pengguna Shopee atau yang sering belanja menggunakan aplikasi Shopee Apa informasi atau kabar buruknya? Oke, disini ada dua kabar buruk ya di aplikasi Shopee Yang tentunya akan mengecewakan bagi teman-teman yang suka berbelanja di aplikasi Shopee Yang pertama, di aplikasi Shopee sekarang itu sudah dikenakan biaya layanan ya, biaya layanan aplikasi Nah, contohnya seperti ini, misalnya saya akan berbelanja ya Saya akan contohkan misalnya saya ingin belanja yang ini deh, sandalnya ini Oke, saya langsung check out deh yang ini Harganya Rp. 96.000 Saya beli sekarang, ini cuma contoh saja ya Saya pilih yang ini saja biar gampang Nah, di bagian bawahnya ya, di bagian bawah disini Tersedia, ya selain ongkos kirim ya Di bagian bawah, subtotal untuk produk Rp. 96.000 Subtotal untuk pengiriman biaya ongkos kirim Rp. 42.000 Nah, di bawahnya itu ada lagi biaya layanan ya Biaya layanan ini adalah biaya untuk pelayanan aplikasi ya Sama seperti Tokopedia ya Tokopedia sudah terlebih dahulu menerapkan sistem ini Sama juga harganya Rp. 1.000 untuk sekali transaksi Nah, disini teman-teman bisa lihat informasinya ya Biaya layanan Rp. 1.000 diterapkan untuk terus memberikan pelayanan terbaik Sopi untukmu Oke ya, kita pelajari lebih lanjut Nah, aturan ini sudah diterapkan pada tanggal Atau mulai tanggal 23 Oktober 2022 Sopi menerapkan biaya layanan untuk mengembangkan teknologi kami agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi Berikut beberapa hal yang perlu kamu ketahui terkait biaya layanan Sopi Biaya layanan adalah sebesar Rp. 1.000 untuk setiap transaksi, produk fisik, melalui situs maupun aplikasi Sopi Yang kedua, biaya layanan akan dikenakan kepada pengguna yang telah melakukan 4 kali transaksi terhitung sejak memiliki akun di Sopi Jadi, kalau teman-teman yang baru pertama kali download aplikasi Sopi dan baru pertama kali belanja itu ya Masih tidak ada biaya layanan teman-teman Sampai 4 kali gratis biaya layanan Nah, yang kelima kali baru teman-teman akan dikenakan biaya layanan Sebesar Rp. 1.000 untuk sekali transaksi Yang ketiga, biaya layanan ini tidak berlaku untuk transaksi produk digital Seperti keuangan, zakat, donasi Kecuali transaksi produk digital yang disertakan dalam pembelian produk fisik Nah, jadi untuk produk digital seperti keuangan, zakat itu tidak dikenakan ya teman-teman biaya layanan Nah, jadi itu kabar buruk yang pertama Jadi, kita dikenakan biaya layanan Rp. 1000 Lebih dari Rp. 50.000 ya Dari SopiP ke rekening bank itu kan gratis biaya admin ya Kalau dulu tanpa batas teman-teman sekarang itu dibatasi Hanya 10 kali transfer per bulan Jadi, kalau lebih dari 10 kali teman-teman melakukan transfer Dengan nominal di atas Rp. 50.000 maka akan dikenakan biaya admin sebesar Rp. 2.500 per transaksi Lalu, jika teman-teman transfer kurang dari Rp. 50.000 maka akan kena admin Rp. 2.500 per transaksi Khusus untuk menggunakan bank itu gratis ya teman-teman Tetap gratis berapa kalipun tanpa batas Lalu, untuk pengisian isi saldo via merchant juga ya Kita dikenakan admin sekarang Kalau dulu kita top up di Alphamart atau Indomart Itu kan gratis biaya admin ya teman-teman Misalnya, kalau kita top up yang Rp. 100.000 Misalnya, saldo SopiPay Maka kita akan mengeluarkan uang yang sama Yaitu Rp. 100.000 juga Tetapi, sekarang itu sudah dikenakan biaya admin Nah, di sini teman-teman bisa dilihat Bahwa pengisian di Indomart atau Aisaku Pada tanggal 1 Desember Itu akan dikenakan biaya admin sebesar Rp. 1.500 Lalu, di Alphamart juga sama Dikenakan biaya admin sebesar Rp. 1.500 Di Circle K juga Kantor Post juga ya Jadi, dikenakan biaya admin sebesar Rp. 1.500 Jadi, kalau teman-teman ingin top up gitu ya Misalnya, mau top up di Alphamart yang Rp. 1.000.000 Begitu Jadinya kan harus Rp. 500.000 Rp. 500.000 ya Dua kali Jadi, teman-teman akan membayar biaya admin sebesar Rp. 1.500 x 2 Jadi, Rp. 3.000 begitu Nah, untuk pengisian saldo SopiPay Melalui metode pembayaran rekening bank Transfer bank itu masih sama ya Teman-teman bisa lihat di bawahnya Nah, di bawahnya itu ada ilustrasi ya Misalnya, top up yang Rp. 100.000 Maka dikenakan biaya admin Rp. 1.500 Sehingga saldo yang masuk itu adalah Rp. 98.500 Begitu ya Jadi, itulah perubahannya Dan ini merupakan kabar buruk sih Kalau teman-teman yang sering top up SopiPay Di Indomaret atau di Alphamart Saya sarankan kalau misalnya lagi top up begitu Sekalian saja yang nominal yang besar begitu Jangan nominal yang kecil-kecil tapi banyak Oke, teman-teman Jadi, begitulah sedikit informasi Kabar buruk bagi pengguna Sopi dan juga SopiPay Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah